Assalamualaikum teman-temanku semuanya Welcome back to my youtube channel Nah teman-teman Di video kali ini Saya mau ajak teman-teman semua Jalan-jalan Pada malam hari ya Di pangandaran Karena kita masih stay di pangandaran Jadi kita pengen tau bagaimana Suasana di pangandaran di malam hari Ikuti terus ya Jalan-jalan kita Tapi jangan lupa untuk Tekan tombol like kemudian subscribe ya Juga aktifkan loncengnya Kemudian share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tau bagaimana Pangandaran pada malam hari Oke Oke teman-teman Semuanya Nah jalan-jalan kita Itu dimulai dari Pantai barat pangandaran ya Teman-teman Nah disini Kita melihat Ada Sebelah kiri kita Itu ada yang biru Nah itu adalah Jembatan ya Nah jembatan ini Biasanya Kalau Pengen teman-teman Itu ingin Apa Ingin melihat Sunrise Ya jadi Pengen melihat sunrise Dari sana Nah Teman-teman disini Di pantai barat Itu cukup semarak Ya cukup ramai Kalau pada malam hari Karena apa Karena banyak Kendaraan-kendaraan Hias itu Atau kalau disebut itu Odong-odong ya Nah itu Kendaraan-kendaraannya Banyak Dihias oleh lampu-lampu Sehingga Kalau malam hari Semakin semarak Tak berbeda dengan Siang hari Kalau siang hari Mungkin lampu-lampunya Dimatikan ya Nah Disini kita akan Menyusuri terus Jalan di Pantai Pangandaran Pantai Barat Pangandaran Kemudian nanti Kita akan Menuju ke Pantai Timurnya ya Pantai Timur Pangandaran Oke Nah bagi yang Baru pertama kali Kesini Kalian bisa lihat ya Bagaimana Keadaan Atau suasana Pangandaran Di Malam hari Nah ini kira-kira Jam 7 malam ya Teman-teman Kita keluar dari hotel Yaitu hotel Surya Kencana Seaside Karena kita memang Menginap di sana Jadi ya Kita awali Dari Pantai Barat Nah ini Pada saat ini Lumayan Apa Maksudnya Tidak terlalu ramai Tanam Karena memang Mungkin Masih pada Masa Tidak terlalu Ini ada beberapa Beberapa Matawan saja Yang Apa yang Ada di Sini ya Itu dia teman-teman Mobil-mobil hias Atau kendaraan hiasnya Indah sekali kan Cantik-cantik Jadi Kalau misalkan Kalian pengen Berkeliling ya Dari mulai Pantai Barat Sampai Pantai Timur Kalian bisa Mengendarai Odong-odong Itu disebutnya Odong-odong Nah ini Kita masih Menyusuri Di Pantai Barat Tangan Darat Oh iya teman-teman semuanya Selain pakai Odong-odong Kita juga bisa Tadi ada ya Pakai sepeda Sepeda Bisa dua orang Bisa satu orang Bahkan Ada yang bisa tiga orang Tuh bareng-bareng Berkeliling di sini Berkeliling di sekitar Pantai-pantai Jadi Jadi Kalau misalkan Nggak naik Odong-odong Bisa juga Naik sepeda Jadi wah Seger banget Apalagi kalau Pagi-pagi Kita bisa Keliling-keliling Pakai sepeda itu ya Asik bukan Teman-teman Apalagi Gue senyap Bersama keluarga Atau dengan orang-orang Yang kita sayangi Mantap banget Teman-teman Kalau pada malam hari Pantai-pantainya Atau Lautnya itu Nggak kelihatan ya Karena memang Gelap Jadi memang gelap Di sisi sebelah Kiri Di sisi sebelah Kiri itu adalah Pantai Dan di sini Kalau di pantai Barat Itu banyak Hotel-hotel juga ya Jadi kalian Bisa mencari hotel Ataupun penginapan Di sini Nah itu Banyak sekali Hotel-hotelnya ya Cukup Suasananya cukup tenang Dan juga Tidak terlalu ramai Tapi mungkin Akan berbeda Kalau pada saat Liburan ya Teman-teman Biasanya kalau Saat liburan Di sini itu Penuh Penuh sekali ya Bahkan Wah Sampai tidak bisa Jalan Tapi kalau sekarang Ini jalanannya Cukup lengang Jadi Tidak terlalu ramai Teman-teman Bagi yang Belum pernah Kesini ya Pangandaran itu Adalah Salah satu Tempat Yang Sangat Banyak Diminati Oleh Orang-orang ya Jadi Kalau misalkan Pengen Liburan Atau berwisata Mereka Termasuk Keluarga saya Itu lebih Senangnya Ke Pangandaran Kenapa? Karena memang Pangandaran itu Sendiri Banyak sekali Tempat-tempat Wisatanya ya Selain Pantainya Ada juga Tempat Wisata-wisata Yang lainnya Apalagi Dengan Ikan Lautnya Nah Disini Jadi Kita suka Sekali Disini Nah Teman-teman Itu tadi Adalah Sepanjang Jalan Pantai Barat Pantai Barat Di Pangandaran Nah Kali ini Kita akan Masuk Ke Pantai Timur Pangandaran Ya Teman-teman Nah Tuh Lihat Di Sebelah Kanan Saya Ada Tubuh Pangandaran Sunset Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Melihat Sunset Ya Disini Ya Di Pantai Timur Pangandaran Nah Pantai Timur Pangandaran Ya Tidak Terlalu Ramai Juga Ya Disini Normal Normal Saja Jadi Sepengang Ya Sepi Nah Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Membeli Ikan Ataupun Apa Namanya Ya Berbagai macam Ikan Nah Disini Ya Di Daerah Pantai Timur Pangandaran Karena Memang Di Daerah Sini Itu Banyak Pelalangan Ikan Bahkan Ada Toko-toko Ya Yang Menjual Ikan Ikan Asin Seperti Hanya Ikan Jambal Ikan Banyak Pokoknya Teman-teman Semuanya Dan Biasanya Keluarga Saya pun Suka Suka Beli Ikan Jambal Jadi Di daerah Sini Di daerah Pantai Timur Pangandaran Dan Ada Pelalangan Ikannya Juga Yaitu Ikan-ikan Yang Masih Segar Bisa Di Di daerah Pantai Timur Pangandaran Jalan 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 Sudah Sepi Ya Teman-teman Karena Memang Ini Kurang Lebih Jam Sembilan Malam Mungkin Sudah Pada Tidur Sudah Pada Masuk Kamar Nah Kalau Kita Lihat Disini Pun Ya Ada Yang Jualan Berbagai Macam Oleh-oleh Bahkan Baju-baju Juga Ada Sebetulnya Di pantai Barat Pangandaran Juga Ada Ada Banyak Berbagai Macam Pernak Pernik Maupun Baju-baju Pantainya Jadi Kalau Yang Mau Beli Baju Pantai Atau Beli Oleh-oleh Dari Pangandaran Yang Berupa Pakaian Bisa Di Pantai Barat Juga Bisa Di Pantai Timur Karena Banyak Sekali Pedagang-pedagangnya Yang Berjualan Di Pantai Barat Maupun Di Pantai Timur Oke Teman-teman Sebentar Lagi Kita Sampai Ke Salah Satu Apa Namanya Ya Salah Satu Tempat Yang Ada Air Mancurnya Nah Itu Dijadikan Sebagai Icon Yang Ada Di Pantai Timur Pangandaran Oh Ya Teman-teman Saya Lupa Tadi Bukan Hanya Ikan-ikan Saja Yang Ada Disini Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Beli Seafood Seperti Udang Cumi Dan lain Sebagainya Juga Bisa Beli Disini Ya Jadi Banyak Juga Yang Segar Disini Teman-teman Walaupun Memang Sudah Malam Tapi Biasanya Disini Rame Ya Kalau Masa-masa Liburan Bahkan Nah Itu Ada Di Sebelah Kanan Tadi Banyak Yang Jualan Baju Baju Pangandaran Banyak Yang Jualan Banyak Macam Oleh Oleh Kalau Di Pada Masa Liburan Wah Sampai Jum 12 Malam Ini Masih Rame Teman-teman Banyak Sekali Yang Jualan Disini Sebelah Baik Di Sisi Kanan Mampu Di Sisi Kiri Bebas Nah Teman-teman Kita Sudah Mau Sampai Ke Salah Satu Icon Yang Sangat Terkenal Sekali Dan Juga Mas Yang Baru Disini Yaitu Ada Air Mancur Dan Banyak Sekali Yang Datang Kesini Ke Daerah Pantai Timur Pangandaran Untuk Melihat Air Mancur Namun Sayang Sepasa Ayah Kesini Air Mancur Mati Jadi Tidak Menyala Sudahlah Gak Oke Teman-teman Kalau Begitu Jalan-jalan Malam Hari Kita Di Pangandaran Sampai Sini Dulu Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Ini Channel Ira Jeliani Dengan Cara Like Kemudian Bagi Yang Baru Mampir Ke Channel Ira Jeliani Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribe Dan Tekan Lonceng Share Juga Ke Teman-teman Kalian Di Media Tidak Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Wb Terima Sampai Sampai